Pohon besar di sisi barat Pura Pusuh penyungsungan Desa Adat Bungan, Kejamatan Susut, Bangli, Tumbang. Pohon setinggi sekitar 30 meter itu menimpa pura setempat. Kerugian diperkirakan lebih dari 2 miliar rupiah. Desa Adat Bungan, Inyoman Berata, Senin 6 Februari menyebutkan kerugian sebesar itu karena ada 8 unit bangunan rusak yaitu 2 bali agung, 2 bali gong, bali pesan dekan, bali baris, candi bentar, serta tembok penyungker di pura sisi barat. Kerusakan bali gong termasuk paling parah. Berata menyebutkan pohon yang tumbang itu adalah pohon bunut, beringin, dan pule yang tumbuh menjadi satu. Pohon tersebut tumbang minggu 5 Februari sekitar pukul 23 Wita. Saat itu terjadi hujan disertai angin berhembus sangat kencang hingga mengakibatkan akar pohon sampai tercabut lalu tumbang ke areal utama Manala Pura Pusuh penyungsungan. Sebelum akhirnya tumbang, lanjut berata cabang pohon itu sebenarnya sudah pernah dipangkas beberapa tahun lalu. Hal itu dilakukan memang untuk mengantisipasi tumbang dan menimpa bangunan, mengingat kerame setempat tidak berani melakukan penebangan karena dianggap pohon keramat. Setelah kejadian itu, desa setempat belum berani membersihkan batang pohon itu. Demikian pula dengan bangunan yang tertimpa juga masih dibiarkan hingga lewat 13 Februari 2023. Sebab saat ini kerame bungan masih melaksanakan tradisi ngerauhin serangkaian upacara di Pura Dalem Pingit. Salah satu pantangannya adalah tidak boleh membunyikan suara keras mulai 3 Februari lalu. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton!